Cairan tubuh ini merupakan cairan yang sangat penting bagi tubuh kita Kita ketahui bahwa tubuh kita ini sebagian besarnya merupakan cairan Jadi kandungan dalam tubuh kita itu sebagian besarnya adalah cairan Sehingga ketika cairan ini tidak setimbang Maka otomatis akan muncul banyak sekali gangguan Dan cairan tubuh ini kesetimbangannya itu salah satunya diatur oleh ginjal Selain cairan elektrolit, dimana kita bahas Dimana ginjal ini juga berperan penting pada homeostasis terkait dengan tekanan darah Kita kenal ada sistem RAS, tenin, aniotensinogen, aldosteron, sistem Dimana ketika tekanan darah sedang turun maka RAS akan aktif Dimana nanti akan ada aniotensinogen yang dikeluarkan Kemudian diubah menjadi aniotensin 1 oleh enzim renin yang dikeluarkan oleh ginjal Jadi aniotensinogen yang sendiri kan dikeluarkan oleh hati Kemudian ada renin yang dikeluarkan oleh ginjal yang nanti akan mengubah aniotensinogen menjadi aniotensin 1 Angiotensin 1 akan diubah, masih ingat ya, oleh enzim yang namanya adalah enzim AC Angiotensin contracting enzim, dimana aniotensin protein enzim ini akan mengubah aniotensin 1 menjadi aniotensin 2 Dimana aniotensin 2 ini nanti akan mempengaruhi sekresi aldosteron Aldosteron sendiri dikeluarkan oleh ginjal, ini berupa hormon Kalau tadi renin berupa enzim, kalau ini aldosteron berupa hormon Yang mana hormon ini akan mempengaruhi proses reabsorpsi dari natrium dan air di ginjal Jadi pengaruhnya ginjal ini sangat besar bagi tubuh kita Dan ginjal ini adalah organ yang sangat vital Ada yang masuk dulu Jadi ginjal ini organ yang sangat vital Baik Kita ketahui bahwa Air dan ion atau elektrolit ini merupakan komponen yang memang memegang peranan penting Bagi tubuh kita Kita ketahui bahwa tubuh kita ini mengandung kurang lebih 60% air Dan di dalamnya itu tidak sekedar air, tapi terlalu beragam zat Salah satunya adalah elektrolit Dimana air dan elektrolit ini akan membantu tubuh dalam meregulasi beragam reaksi kimia Kita tahu yang namanya reaksi kimia dalam tubuh itu sangat banyak Kita kenal ada metabolisme glukosa Kita tahu ya glukosa itu kan aerob Dimana C6H12O6 plus O2 menjadi CO2 plus H2O Nah dengar ya Nah kemudian juga kita mengenal adanya reaksi oksidasi reduksi atau redox Nah disini juga membutuhkan media Apa medianya? Yaitu air Nah air juga ini sebagai penyeimbang kondisi cairan baik di dalam sel maupun di luar sel Dimana nanti kondisi cairan itu ketika dia terlalu kental misalkannya atau terlalu konsentrasinya tinggi Maka nanti dia akan melakukan proses dipursi sehingga konsentrasinya menjadi normal kembali Termasuk juga ketika ada toksin-toksin di saluran pencernaan Maka apa yang dilakukan oleh tubuh? Dia akan selain melakukan peristaltik dia akan mengambil air dari dalam tubuh kita Sehingga air itu akan banyak terdapat di saluran pencerna Maka muncullah diare Kemudian juga air ini juga sebagai insulasi pada proses pengaturan suhu tubuh Dimana pengaturan suhu tubuh ini ketika suhu tubuh sedang tinggi Maka kita akan berkeringat Nah air juga ini Sebisa mungkin kondisinya harus terjaga Tidak buat kekurangan Ketika ada orang kekurangan air maka dia akan dehidrasi Nah kekurangan air ini bisa terjadi pada saat kapan? Pertama adalah pada saat kita sedang berolahraga Ketika kita berolahraga kita akan mengeluarkan keringat yang sangat banyak Maka otomatis keringat itu harus diganti Kedua Meskipun kita tidak berolahraga Tapi kita melakukan proses evaporasi Jadi ada air yang keluar dari tubuh kita Coba Anda perhatikan pada kondisi yang sangat dingin misalkan Kita akan seperti Ngebul Seperti berasap Nah itu adalah proses evaporasi Dimana proses evaporasi ini juga akan mengeluarkan air Dan kita juga buang air kecil Buang air besar Ini tentunya juga mengeluarkan air Sedangkan tubuh kita sendiri tadi Kandungan air itu harus tetap konstan Terjaga Maka kenapa kita diambilkan harus minum air putih Kurang lebih 1,6 sampai 2 liter Nah yang diminum itu tidak sembarangan air Yang diminum itu harus air yang mengandung elektrolit Hati-hati Ada air yang tidak mengandung elektrolit Nah apa sih fungsi elektrolit bagi tubuh kita Kalau Anda perhatikan Tubuh kita ini sebenarnya bisa bergerak bebas Jantung kita bisa berdetak dan lain sebagainya Itu disebabkan karena adanya aliran listrik dalam tubuh kita Jadi tubuh kita ini ada aliran listrik yang menyala terus menerus Nah aliran listrik sendiri ini disebabkan karena adanya elektrolit Jadi kita pernah mendengar ada istilah konduktor Yaitu senyawa-senyawa atau bahan-bahan yang bisa menghantarkan listrik Nah konduktor ini sebenarnya di dalamnya adalah elektrolit Dan elektrolit itu sendiri di dalam tubuh kita itu terlarut di air Nah tadi hati-hati ketika kita mengkonsumsi air Air yang bagaimana? Yaitu air yang tidak mengandung elektrolit Kita mengenal terkait dengan air ada istilah aquadeion Atau air demineralisasi Air yang tidak mengandung mineral Apa itu? Yaitu air yang dibuat atau diproses melalui penyulingan Dengan sistem reverse osmosis Jadi tidak hanya penyulingan biasa Tapi ada sistem reverse osmosis di situ Anda mungkin pernah belajar metode pemisahan analitik ya Harusnya ada sih Nah di metode pemisahan analitik kita pernah belajar Terkait dengan bagaimana proses pemurnian air Menggunakan membran atau filtrasi membran Nah salah satu filtrasi membran itu adalah reverse osmosis Jadi reverse osmosis semua komponen di dalam cairan Akan terhalang oleh filter kecuali air Makanya air yang dihasilkan oleh RO itu adalah air yang demineralisasi Atau yang hilang minerannya Hati-hati ketika kita mengkonsumsi banyak air seperti ini Maka elektrolit dalam tubuh kita itu akan terencerkan Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu Yang harus seimbang itu tidak hanya airnya Tapi juga elektrolitnya harus seimbang Kalau seandainya air kita banyak konsumsi Banyak sekali konsumsi air yang minum Tapi air tersebut adalah aqua demineral Aqua yang sudah kehilangan mineralnya Maka dipastikan elektrolitnya justru menjadi tidak seimbang Karena akan terencerkan Ini pernah terjadi ya ada kasus Seorang perempuan Dimana perempuan ini Dia rencananya ingin diet Tapi masalahnya apa? Yang dia lakukan adalah Dia diet dengan minum air Tidak mau makan Sampai diberitakan minum airnya itu Lebih dari satu galon per hari Sebayang ya Satu galon itu 19 liter per hari Bahkan ada yang mengatakan dua galon lebih Akhirnya apa? Collapse Meninggal dimana Kenapa demikian? Karena elektrolitnya terencerkan Padahal kadar elektrolit dalam tubuh kita juga harus seimbang Apa itu elektrolit? Nah elektrolit itu adalah substansi Yang bermuatan positif ataupun negatif Yang terlarut di dalam air dalam tubuh kita Nah biasanya kita sebut sebagai ion Kita kenal ya ada kation Ada anion Nah ini yang penting bagi tubuh kita juga Elektrolit ini yang menjadikan kita bisa bergerak bebas Elektrolit ini menjadikan refleks syarat kita bagus Elektrolit ini menjadikan jantung kita bisa bergetar Pernah dilihat ya Orang yang ketika jantungnya berhenti berdetal Apa yang dilakukan? Selain dia menggunakan CPR Dia di Apa namanya itu? Di Aliri listrik dengan tegangan tinggi Supaya apa? Supaya aliran listriknya itu mengalir kembali dalam tubuh kita Nah aliran tersebut itu dipengaruhi oleh adanya elektrolit Nah elektrolit dalam tubuh kita itu sebagian besar diperlulannya adalah Melalui makanan ataupun minumannya dikonsumsi Ada yang mau diberhasilkan tubuh kita tapi sedikit Tapi sebagian besarnya melalui makanan atau minuman Sehingga makanan atau minuman yang kita minum Sebisa mungkin mengandung elektrolit Tapi jangan kelebihan Hati-hati ketika Anda mencana informasi ini Hati-hati ketika kita keseringan mengkonsumsi cairan elektrolit berlebih Contoh misalkan ya maaf saya sebut merek Pocariswede Atau ion water Atau apalah gitu ya Yang mengandung elektrolit berlebihan Padahal kondisi tubuh kita dalam kondisi normal Sedang tidak olahraga Sedang dalam kondisi rileks misalkan ya Dampaknya apa? Maka kita akan kelebihan elektrolit Kelebihan elektrolit juga ini menjadi masalah Anda mungkin pernah melihat ya Ada orang yang menderita penyakit sering gemeteran Nah itu bisa jadi karena dia kelebihan elektrolit juga Dimana elektrolit ini Dia pengaruhnya salah satunya adalah Selain sebagai konduktor listrik Dia juga mengkondisi potensial aksi pada sistem syarab dan otot Jadi otot kita bisa berkontraksi itu karena adanya elektrolit Kelebihan elektrolit bisa menyebabkan terjadinya fremor Nah elektrolit juga ini berkaitan dengan tekanan darah Kita tahu ya di materi sebelumnya bahwa Adanya aldosteron, adanya ADH Dia mempengaruhi reabsorpsi natrium Natrium itu adalah elektrolit Jadi orang yang kelebihan natrium Hati-hati akan meningkatkan tekanan darah Makanya kenapa? Orang yang dia kelebihan natrium Orang yang tekanan darahnya tinggi Maka dia dilarang mengkonsumsi natrium atau garam Oke Elektrolit apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Sebenarnya banyak Namun ada yang vital memang Yang vital ini adalah ada natrium, kalium, klorida, kalsium Ada magnesium, ada fosfat, dan juga ada karbonat Semua elektrolit ini dibutuhkan oleh seluruh proses yang terdapat dalam tubuh kita Kita akan bahas sedikit-sedikit saja Selebihnya silahkan nanti Anda baca Bentar, ada yang masuk dulu Pertama, natrium Natrium ini adalah elektrolit kation yang paling banyak terdapat di dalam tubuh kita Dan ini terdapatnya di caurian ekstrak seluler Tapi natrium ini dia bisa masuk ke intraseluler Dimana natrium ini memiliki peranan penting Pertama sebagai regulasi potensial membran sel Jadi menjadikan membran sel kita elektropositif atau elektronegatif Kemudian transmisi sinyal pada sistem syarat, kontraksi otot, metabolisme nutrisi, penyerapan nutrisi, dekolarisasi sel otot, bahkan juga ke tekanan darah Nah, natrium ini sebagai regulator utama sedemilkan sairan dalam tubuh Ini adalah guideline terkait dengan rekomendasi konsumsi natrium Atau biasanya natrium itu dijalankan konsumsi dalam bentuk tetuh, tapi dalam bentuk garam biasanya Garam NACL yang paling banyak ya Kalau garam NGCL2 itu biasanya garam Inggris itu bikin kita diare Nah, kalau ini adalah garam natrium Natrium ini maksimal konsumsinya adalah 2300 mg atau kurang lebih lah ya Satu sendok teh per hari Namun realitasnya Sebagian besar orang Masyarakat itu mengkonsumsi lebih dari 3400 mg per hari Nah, jangan jauh-jauh lah kita lah ya Konsumsi natrium itu dari mana saja Pertama, ketika kita makan snack Pasti dalamnya ada kodimen natrium Ketika kita mengkonsumsi gorengan Ada kodimen natrium Makan soto Makan ini, makan itu Ada natriumnya Bahkan bikin kue saja Orang menambahkan garam atau natrium Nah, jadi konsumsi natrium dalam tubuh kita itu Sehari-harinya itu biasanya lebih dari 3400 Nah, namun natrium ini mudah sekali diaktifikan oleh tubuh kita Jadi ketika kelebihan natrium Maka ginjal di sini akan mengatur kadar natrium dalam tubuh kita Kelebihan, keluarkan melalui purin Natrium ini paling banyak dikeluarkan memang melalui purin Hati-hati Ada kondisi memang dia Dimana tubuh kita kelebihan natrium Kita kenal ada hipernatremia Dan ada juga kekurangan natrium namanya hiponatremia Nah, kalau Anda perhatikan di sini Baik kelebihan natrium maupun kekurangan natrium Ternyata gejalanya mirip Yaitu adanya gemeteran atau apa namanya itu Bukan seizur ya Tapi apa namanya itu Dia itu sepencang Parkinson Nah, dia semangat lalu gemeteran Kemudian ada kejang Seizur gitu ya Jadi seizur ini kejala-kejang Jadi kejang-kejang Misalkan pada penderita yang epilepsi misalkan Atau pada penderita ketika dia Suhu tubuhnya di atas 40 Itu juga mengalami kejang Nah, ini salah satunya ada pengaruh dari natrium Atau ketika seorang menderita tekanan darah tinggi Nah, ini juga salah satunya dipengaruhi oleh natrium Natrium ini penting bagi tubuh kita Tapi jangan kelebihan Jangan juga kekurangan Nah, kemudian ada kalium Kalium ini banyak peranannya dalam tubuh kita Dimana kalium ini dia 11-12 Bukan 11-12 ya Memiliki peranan yang Lawannya natrium lah istilahnya begitu ya Kalium ini sama-sama kation Dia sebagai elektrolit Tapi dia adalah intraselular Jadi kalau natrium itu ekstraselular Kalau kalium intraselular Kenapa tubuh kita sekarang bisa relaksasi Anda bisa duduk dengan nyaman Tapi otak Anda bisa bekerja Ini ada perang kalium dan natrium Jadi tubuh kita sedang nyaman Kita duduk diam Disitu kalium Karena kalium di dalam intraselular kita Dalam kondisi yang tinggi Sedangkan natriumnya di ekstraselular dalam kondisi yang tinggi Ada waktunya ketika misalkan ada tiba-tiba ada nyamuk Nyamuk hingga di tubuh Anda Anda teplak aja nyamuknya itu Nah, apa yang terjadi di situ? Maka di sini ada proses Dimana natrium masuk ke dalam sel kita Ke intraselular Sedangkan kalium keluar dari sel Maka terjadilah proses namanya adalah depolarisasi Nah, depolarisasi ini menyebabkan munculnya potensial aksi Sehingga kenapa kita bisa bergerak Kenapa otak kita bisa berpikir Kenapa kita bisa mengeplak nyamuk tadi Itu adalah peran dari masuknya natrium ke dalam sel Dan kalium keluar sel Tapi kan ketika kita mengeplak hanya sekali Tidak mengeplak terus-terusan Cuma sekali aja Nah, kenapa bisa demikian? Karena ketika selesai melakukan potensial aksi Natrium akan buru-buru keluar dari sel kita Sehingga tubuh kita akan mengalami repolarisasi Atau polarisasi kembali Nah, polarisasi kembali ini Selain natrium keluar dari sel kita Maka ada kalium yang masuk ke dalam sel Sehingga di dalam sel terjadi elektronegatif kembali Jadi, kalium ini memiliki peranan yang penting Kalium juga ini mengontrol tekanan darah Makanya kenapa ada obat-obatan Yang mana obat tersebut Dia digunakan untuk mengatasi Gangguan tekanan darah Yang hipotensi Dengan menggunakan kalium Nah, kalium ini nantinya akan Menggantikan posisi natrium Sehingga natriumnya akan banyak dikeluarkan Dalam tubuh kita Sehingga akan menyebabkan kejadinya diuresis Makanya ada obat Tanaman-tanaman Yang ketika dia tinggi kadar kaliumnya Atau kadar potasiumnya Maka tanaman tersebut bisa digunakan Untuk mengatasi tekanan darah tinggi Dan efeknya apa? Biasanya tanaman tersebut Dia akan menyebabkan diuresis Atau pengeluaran urin berlebihan Itu ada kalium Ada klorida Ini juga ion Tapi dia masuk kategorinya adalah anion Ini adalah anion kedua terbanyak dalam tubuh Dimana anion ini juga berperan penting Pada kesimbangan saya yang menuju Jadi selain kalium dan natrium Pada proses Kontraksi sel otot Kemudian proses Proses Signalisasi sistem syarab Itu juga melintaskan klorida Bahkan klorida ini juga Berperan di sistem pencapaan kida Kita mengenal ada asam lambung Asam lambung itu apa? Asam klorida HCL Dimana asam klorida ini Peranannya apa? Dia bersiap-siap Akan membunuh bakteri-bakteri Yang masuk bersama dengan makanan Makanya kenapa? Ketika Anda lapar Anda akan merasakan Perut kita itu kerubung Kemudian Kita akan Kelaparan Ya adalah kondisi lapar Dimana disitu sebenarnya Asam lambung kita sudah siap menerima makanan Nah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita Pastinya mengandung banyak kuman Tapi tidak usah khawatir Ternyata kuman tersebut Akan mati dengan adanya asam klorida ini Nah asam klorida sendiri Ini direkomendasikan Dikonsumsi maksimalnya 2.300 per hari Dan asam klorida ini Lebih banyaknya memang Diperoleh dari mana? Itu dari makanan Bisa dari sayuran dan sebagainya Jadi hati-hati Jangan mengkonsumsi asam klorida sendiri Misalkan HCLnya diimut Misalkan Nah itu bahaya ya Jadi Secara alamiahnya Ketika kita mengkonsumsi makanan Itu ada asam klorida yang masuk Bahkan asam klorida ini Klorida ini juga dihasilkan dari mana? Dari garam Dari natrium klorida Jadi natrium klorida itu Ketika masuk ke dalam tubuh kita Dia akan mengalami disosiasi sempurna Menjadi natrium dan CL minus Kalian dengar ya Disosiasi sempurna Itu ada di kimia dasar Anda pernah belajar Terkait dengan disosiasi asam dan basa Ada disosiasi sempurna Yaitu untuk asam kuat dan basa kuat Dan ada disosiasi tidak sempurna Oke Kelebihan klorida dan kurang klorida Ini juga menjadi masalah Bagi tubuh kita Silahkan nanti dibaca Siapa Kemudian juga ada magnesium Nah magnesium ini MG ini juga memegang peranan penting Kalau magnesium ini biasanya dia sebagai katalis Banyak ya Magnesium itu perannya sebagai katalis Dimana dia akan mengkatalis beberapa reaksi Enzimatik Beberapa reaksi resikunya di dalam tubuh kita MG ini juga berperan pada Kerja otot dan juga kerja otak Tapi hati-hati Kelebihan MG dan kurang ME Ini juga bisa menyebabkan beberapa Gangguan dalam tubuh kita Silahkan ini bisa dibaca Dan kalau Anda perhatikan Kelebihan dan kurang elektrolit itu Pada dasarnya Gejala yang muncul itu sama Yang paling banyak muncul itu adalah Arismia atau gangguan di jantung Dimana jantung ini sekali lagi Dia harus dialihkan oleh listrik Alian listrik ini dipengaruhi oleh elektrolit Elektrolitnya itu dari Molinatium, Kalium, Kalsium, MG Kemudian klor Nah ini memberikan peranan yang sangat penting Bagi jantung kita Oleh karena itu sebisa mungkin Elektrolit itu harus timbang Mungkin ada di antara Anda Jangan Anda lah ya Anda pernah melihat tayangan Ada seorang yang dia Sedang bersepeda Tiba-tiba Selesai bersepeda itu dia mengalami Gangguan jantung Halusnya bersepeda itu dia sehat Tapi ternyata saya bersepeda itu malah kolaps Malah dia Ada yang sampai Seorang yang dia Ikut maraton Tiba-tiba dia Koma Nah kenapa? Salah satunya adalah dehidrasi Dehidrasi sendiri ini menyebabkan Terjadinya Kekurangan elektrolit Oleh karena itu tadi ya Ketika Anda berolahraga dalam kondisi yang capek Kemudian melakukan penerbangan yang deras Maka harus segera disuplai elektrolit yang banyak Tapi ketika Anda dalam kondisi istirahat Yang tidak sedang melakukan olahraga berat Hati-hati jangan mengkonsumsi cahitan elektrolit Kenapa? Karena cahitan elektrolit ini Dalam kondisi yang berlebihan Dia juga akan menyebabkan kelainan pada tubuh kita Dan tidak hanya itu Elektrolit ini kan ketika kelebihan akan dikeluarkan melalui ginjal Nah ginjalnya akan menjadi berat Makanya kenapa rata-rata oleh yang kelebihan konsumsi elektrolit Itu jatuhnya apa? Ke kelainan ginjal Kemudian ada kalsium Nah ini kalsium juga perannya sangat penting bagi tubuh kita Salah satunya adalah kalsium ini Dia selain ke transmisi sinyal Kemudian juga regulasi ritme jantung Juga dia penting untuk membangun stuput tulang dan gigi kita Jadi tulang dan gigi kita itu peranannya adalah dari kalsium Kalsium ini sebagian besar berjadi ekstraseluler Sama seperti natrium Kelebihan kalsium dan kekurangan kalsium Ini juga memberikan dampak yang cukup berat bagi tubuh kita Kemudian ada fosfat Nah ini fosfat juga elemen yang sangat penting Kita mengenal ada deoksiribonukleotida DNA DNA ini dibangun oleh asam nukleotida Nah asam nukleotida itu terbangun oleh apa? Ada gugus gula, ribosa Kemudian ada gugus fosfat Dan ada gugus nukleotida itu sendiri Yaitu ada ATGC Jadi fosfat sendiri ini memiliki peranan Dia sebagai salah satu struktur penyusun dari DNA Kemudian selain fosfat juga ada bikarbonat Bikarbonat ini juga memberikan Kestimbangan di dalam tubuh kita Khususnya di asam lambung Kemudian Ini adalah kadar normal dari elektrolit kita Antara natrium, kalium, klorida Sampai ke fosfat dan sebagainya Jadi kadar normal ini Ini tanpa kita mengatur Tubuh kita sudah meregulasi sendiri Ketika kelebihan natrium Apa yang dilakukan oleh tubuh kita? Ketika kurang natrium Apa yang dilakukan oleh tubuh kita? Nah Apa yang harus kita lakukan? Dalam kondisi kita yang sedang sehat sekarang ini Pertama kita perlu mensyukuri Bahwa ternyata tubuh kita dalam kondisi yang normal Kenapa? Karena elektrolit kita itu cenderung Kadang bertambah, kadang berkurang Nah gimana caranya tubuh meregulasi elektrolit ini? Maka ada homeostasis Nanti kita akan sedikit bahas Mengulas terkait dengan homeostasisnya Nah ini adalah salah satu peran dari elektrolit Pada pengaturan sistem syarat Kita mengenal ada istilah polarisasi Depolarisasi dan repolarisasi Gimana? Kenapa kita bisa bergerak Aktif Ada yang bisa menepuk Misalkan ada nyamuk hingga Kita menepuk dengan sangat tepat Sampai nyamuknya mati Itu ada peranan dari depolarisasi Depolarisasi terjadi Pada saat natrium itu masuk ke dalam sel Kita kenal tadi ya Natrium itu adanya di luar sel Ekstraselular Makanya pada kondisi polarisasi itu Kondisi di luar sel itu lebih elektropositif Karena kelebihan natrium Tapi di dalam sel itu elektronegatif Karena di dalam sel itu Dia lebih negatif dibandingkan dengan di luar Lebih negatif itu belum tentu dia bermuatan negatif Jadi lebih negatif itu secara muatan Dia itu lebih bermuatan Lebih bermuatan Lebih apa Kalau elektropositif itu Dia kan jelas kuat Muatannya sangat kationik Tapi di dalamnya itu kurang kationik Pada saat kondisi ini Kalium ada di dalam Jadi kalium ada di dalam Di mana kalium ini secara Elektronegatifnya itu lebih elektronegatif Dibandingkan dengan natrium Nah kemudian Pada kondisi depolarisasi Maka Natrium akan masuk ke dalam sel Sedangkan kalium akan keluar sel Sehingga kondisi di dalam sel Itu akan lebih elektropositif Jadi dalam sel akan lebih elektropositif Ketika di dalam sel lebih elektropositif Maka kita akan bergerak Psikoaktif Jadi tubuh kita akan bergerak Apakah itu menempuk nyamuk Apakah kita berlari Menggarut-garut Dan sebagainya Itu adalah kondisi Pada saat kita depolarisasi Tapi depolarisasi ini Jangan keterusan Depolarisasi ini Terjadi Biasanya sepersekian detik Jadi setelah ngepak nyamuk Itu kita tidak ngepak terus-terusan Hanya ngepak sekali saja Nah kenapa? Setelah depolarisasi Akan muncul depolarisasi Yakni natrium akan kembali ke luar sel Dan kalium masuk ke dalam sel kembali Sehingga di luar sel kembali elektropositif Dan di dalam sel kembali elektronegatif Jadi ini salah satu peranan dari ion kita Peranan yang lainnya apa? Banyak ya Kita tadi mengenal adanya pengaturan tekanan darah Dimana tekanan darah itu Dia diatur Salah satunya dengan adanya natrium dan kalium Kemudian Nah ini Kaitannya terkait dengan potensial aksi sel Depolarisasi dan polarisasi Ini kaitannya dengan natrium, kalium dan juga adanya klor Kemudian ada hormon-hormon yang terlibat pada Pesetimbangan elektrolit Kalau Anda perhatikan Sebenarnya materi ini sudah pernah saya bahas Pada saat kita membahas terkait dengan Pengaturan tekanan darah Yang pertama ada aldosteron Aldosteron ini adalah hormon spesifik yang diproduksi oleh ginjal Dimana aldosteron ini akan memicu reabsorpsi natrium dan air Jadi Pengeluaran aldosteron ini akan memicu Pengambilan kembali natrium dan air dari urin Jadi urin itu harusnya kan dibuang ke luar tubuh kita Tapi sebenarnya Sebagian besar urin yang hasil Filtrasi ginjal Nanti kita akan sedikit bahas ya Tentang filtrasi ginjal Itu dia akan diambil kembali Untuk tubuh kita Jadi sebagian besar itu akan diambil kembali Kenapa? Karena sebagian besar itu adalah Kalemen yang penting bagi tubuh kita Yang diambil apa? Biasanya adalah air dan juga ion Ionnya itu ada natrium, ada kalium, ada kalsium dan sebagainya Nah Natrium ini nanti akan diereabsorpsi kembali Dengan adanya peran aldosteron Dan aldosteron sendiri Ini dipicu oleh adanya anginotensin 2 Nah anginotensin 2 kita mengenal Jadi ada di sistem RAAS Renin, anginotensinogen, aldosteron, sistem Nah anginotensin 2 ini merupakan hasil konversi Enzim AC gitu ya Dari anginotensin 1 Jadi anginotensin 1 itu dikonversi oleh AC Menjadi anginotensin 2 Anginotensin 2 peranannya apa? Dia melakukan fase konstriksi pembuluh darah Dan juga dia akan mempengaruhi pengeluaran aldosteron Selain aldosteron ada antidiuretik hormon Nah ADH ini Ini dikeluarkan di kelinjak piritari Pada adrenal konteks Dimana ADH ini juga sama seperti peranannya Seperti aldosteron Dia akan menghambat ekspresi natrium Atau akan meningkatkan reabsorpsi natrium dan air Jadi ADH ini dia akan meningkatkan reabsorpsi natrium dan air Sehingga natrium akan kembali ke dalam darah kita Air kembali ke dalam darah kita Oke pengeluaran ADH ini dipengaruhi oleh ANP Atrial natriuretik peptide Ini adalah juga hormon yang dikeluarkan oleh kardiac arteria Dimana hormon ini akan muncul ketika tekanan darah kita sedang turun ANP ini akan muncul ketika tekanan darah kita sedang naik Jadi ANP ini dia akan menurunkan pengeluaran ADH Dimana ANP ini akan menghambat reabsorpsi natrium dan air Sehingga akan terjadi diuresi Jadi ANP ini memiliki efek yang berkebalikan dari ADH dan juga aldosteron Dan juga ada hormon paratiroid Baik ini adalah ginjal kita Dimana ginjal ini dia merupakan suatu sistem yang sangat kompleks Dan ginjal ini dia dialiri oleh darah Jadi ada darah yang dia masuk ke ginjal itu melalui krenal arteri Dan ada darah yang kemudian dia dialirkan dari ginjal itu melalui krenal vein Atau pembulu vena Kalau kita perhatikan Ginjal ini terdiri dari saringan Saringan ini kita kenal sebagai nefron Nah nefron ini fungsinya adalah menyaring darah yang masuk melalui rena arteri Nah dimana darah ini dia sebisa mungkin tidak boleh melewati saringan Jadi harus tertahan Nah kalau darahnya dia melewati saringan maka urin kita akan berdarah Itu tandanya apa? Saringan ini rusak, jebol Nah dimana darah ini nanti akan disaring Yang akan tersaring, akan lolos dari saringan ini adalah Senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita Seperti toksin dan sebagainya Dan juga air Jadi air akan masuk filter Kemudian juga senyawa yang tidak dibutuhkan tubuh akan terbitrasi Sedangkan komponen-komponen darah lainnya Dia akan direwatkan Nah apa saja yang akan disaring oleh ginjal ini yang akan dikeluarkan Di antaranya ada urea Kemudian ada asam urat Ada kratinin Metabolit hormon Dan senyawa asing Nah semua komponen-komponen ini tidak boleh berada dari darah secara lama-lama Jadi dalam sehari itu urea, asam urat, kratinin itu harus sebenarnya dibuang Setiap hari Kenapa? Karena urea, asam urat, dan kratinin itu diproduksi setiap hari Apa ini? Urea ini adalah residu metabolisme protein Jadi protein itu dimetabolisme oleh tubuh kita Untuk kepentingan sel Menghasilkan urea Asam urat ini juga setiap hari dihasilkan tubuh kita Ini adalah hasil metabolisme dari asam nuklear Kita kenal ada asam virufat Dimana asam virufat ini nanti akan menghasilkan asam urat Kita kenal ada enzim LDH Biasanya asam urat ini akan meningkat produksinya Pada saat kita berolahraga dalam jangka waktu yang panjang Jadi olahraga sampai kita lelah Nah itu akan keluar asam laktat Asam laktat nanti akan diubah menjadi asam urat Nah asam urat sendiri akan kembali ke asam laktat Dan asam laktat akan menjadi asam virufat Itu dengan adanya LDH Kita pernah bahas ini di biokimia ya Atau di antisan mungkin ya Kemudian ada kreatinin Ini juga hasil metabolisme dari kreatin Tanda bahwa ginjal kita bermasalah Sehingga ada seorang yang harus diponis Dia gagal ginjal dan harus melakukan Dan cucian darah Itu dilihat dari ini Ureanya asam uratnya kreatinin Nah ini Dia harus keluar melalui proses apa? Proses konjurasi di ginjal ini Yaitu adanya nefron Ini adalah proporsi cairan tubuh kita Jadi cairan tubuh kita itu Di dalam tubuh kita itu 60% Itu tidak di pembuluh darah saja Jadi pembuluh darah itu hanya 3 liter saja Sebagian besarnya ada di cairan interstisial Kemudian juga ada di cairan interstisial Ini 28 liter Jadi Sel kita itu Sebagian besarnya mengandung air Hati-hati gitu ya Ketika ada Tanaman Yang dia menyebabkan Lisis Jadi sel cairan tubuh kita itu keluar Atau misalkan cairan tubuh kita itu Menyerap terlalu banyak air Itu bisa menyebabkan lisis Nah Sel yang lisis ini akan menyebabkan gaguan Bagi tubuh kita Nah cairan interstisial ini juga tidak boleh kurang Kenapa? Karena di dalam sel itu Itu banyak reaksi-reaksi kimia Metabolism Jadi di dalam sel tubuh kita Biosintesis jadi di dalam sel tubuh kita Ada Metokondria di situ Ada ribosom di situ Itu kan perlu media Media-nya adalah cairan interstisial Kita kenal sebagai air Nah Ini juga Sebisa mungkin harus seimbang Oleh karena itu Kalau kita lihat di sini Kenapa kita itu harus Mengkonsumsi air dalam jumlah yang banyak Kurang lebih ya Tadi dua liter per hari Minum Delapan gelas per hari Katanya Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini Total intake air kita itu Ada yang sebagian memang dihasilkan Dari proses metabolisme Kita mengenal Ada metabolisme aerob Yaitu metabolisme menyebabkan udara Oksigen Melibatkan udara ya Melibatkan oksigen Karena Salah satunya adalah glukosa Glukosa ini ketika dia di Metabolisme akan menghasilkan H2O dan CO2 H2O dan CO2 Ini sebenarnya adalah residu Tapi residu yang sempatnya Polatil Bisa dikeluarkan tubuh kita Dan sebagian H2O Akan digunakan Ini sebagai cairan Plasma Sebagian besarnya Itu adalah Dikonsumsi dari Keluar tubuh Jadi cairan tubuh kita Sebagian besar dikonsumsi dari tubuh Hati-hati Ketika Anda Seharian tidak minum air Ada potensi di sini Cairan tubuh Anda Itu akan terkuras Apalagi ketika Anda sedang banyak Berpikir dan sebagainya Nah Cairan tubuh ini Nanti akan dikeluarkan Polatil tubuh kita Ada yang melalui kulit Ada yang melalui paru-paru Ada yang melalui keringat Fesis Dan sebagian besarnya Melalui urin Dan ini harus keluar Makanya tidak boleh kita Menunda-nunda Pada saat kita sedang kebelet tipis Jadi tidak boleh menunda Jadi antara yang masuk Dan yang keluar Itu kondisinya sama Oke Secara anatomi Sistem urinari kita itu Terdiri dari Seperti gambar ini Jadi ada dua ginjal Jadi ginjalnya ada dua Ada dua saluran porector Dari masing-masing ginjal Ada kantung kemi Ini adalah penampung urin Jadi sebelah Cairan di sini Dia difilkrasi Salsifritasi Maka yang pasti Dia dibutuhkan oleh tubuh kita Akan disampung di sini Kemudian ada ureta Atau saluran pembuangan Baik laki-laki Atau perempuan Itu sama Jadi ada dua ginjal Dan kedua ginjal ini Ini masing-masing Mengandung nekron Nah dimana Semuanya itu Berkerja Memfiltrasi Si darah Kebayang Kalau salah satu ginjalnya Tidak berfungsi Atau ginjalnya Salah satunya Dikeluarkan Ada orang yang Donor ginjal Maka Fungsi satu ginjal ini Dia akan Mengampu Akan Terbebani oleh Fungsi Kinerja Ginjal yang lain Jadi ginjal ini Dia punya Beban Karena ginjalnya Tidak ada Maka bebannya Dialihkan ke Ginjal fitologi Maka bisa Terjadi potensinya Ginjal fitologi Menjadi lebih berat Dan Ginjal ini Di bawah Kontrol hormonal Oke Secara anatomi Tubuh kita Tadi memiliki Dua ginjal Dan ginjal ini Seperti kacang merah Dan ginjal ini Dilalui oleh Pembuluh darah Kita mengenal Ada Pembuluh darah Alta dan Pembuluh darah Venacava Jadi Darah dari Seluruh tubuh Itu nanti akan Masuk ke ginjal Tujuannya apa Dia akan Mengeluarkan Toksin Hasil metabolisme Yang tidak dibutuhkan Di tubuh kita Jadi Semua toksin itu Dikeluarkan oleh Ginjal Nah ketika ada Toksin yang tidak bisa Dikeluarkan oleh Ginjal Maka dia akan Dikeluarkan oleh PSS dan sebagainya Nah Ketika Daerah ini Sudah Bersih Maka dia akan Kembali Ke jantung Itu melalui Venacava Kemudian Setelah Melalui Ginjal Maka Hasil Filtrasi ini Akan Menghasilkan Cairan Yang kita sebut Sebagai Urin Nah urin ini Nanti akan Masuk ke Bladder Atau Kantung Pemi Melalui Tabung panjang Kita kena Sebagai Ureter Jadi ada Tubulus Namanya adalah Ureter Nah Di dalam Ginjal sendiri Ini tadi Terdiri dari Saringan Yang kita kena Sebagai Nefron Nefron ini Jumlahnya Antara 800 ribu Sampai 1 juta Jadi Nefron itu Jumlahnya Sangat banyak Sekali Dan setiap Nefron Itu dia Memiliki Penyaring Yang kita kena Sebagai Glomerulus Atau Badan Dan ada Saluran Kita kena Sebagai Tubulus Yang ada Proximal Converted Tubule Dan ada Distal Converted Tubule Kemudian Glomerulus Sendiri Inilah Yang memang Fungsinya Sebagai Penyaring Jadi Di dalam Nefron itu Ada Glomerulus Yang mana Glomerulus Ini akan Menyaring Terkait Dengan Mana Yang Akan Melalui Saringan Yang Tidak Melalui Saringan Ketika Glomerulus Ini Dia Rusak Maka Atau Jebong Maka Justru Yang Tidak Boleh Masuk Ke Dalam Urin Dia Akan Masuk Dalam Urin Makanya Kenapa Sebagian Penderita Gagal Ginggal Urin Berdarah Nah Glomerulus Ini Dia Dilingkupi Oleh Sebuah Dinding Atau Selaput Yang Bentuknya Seperti Kapsul Yang Kita Kenal Sebagai Bomen Kapsul Atau Kapsul Bomen Jadi Dia Dilingkupi Sebuah Kapsul Dan Harap Diperhatikan Bahwa Nephron Ini Itu Dia Kalau Sudah Rusak Maka Ginjal Tidak Meregenerasi Nephron Baru Beda Kalau Mukus Di Lambung Misalkan Mukus Rusak Selama Kita Treatment Maka Mukus Akan Diproduksi Kembali Tapi Kalau Nephron Itu Enggak Jadi Nephron Itu Kalau Sudah Rusak Maka Dia Akan Rusak Selamanya Atau Kita Kena Sebagai Irreversible Yang Tidak Bisa Kembali Ke Normal Dan Kalau Nephron Ini Dia Rusak Kita Tahu Bahwa Nephron Ini Ada Gula Menulis Fungsinya Dapid Prakti Dimana Ketika Dia Rusak Maka Dia Tidak Akan Bekerja Dan Pekerjaannya Itu Akan Dialihkan Ke Nephron Yang Lain Yang Masih Bagus Sehingga Nephron Yang Lain Yang Masih Bagus Ini Akan Mendapatkan Beban Kerja Lebih Berat Dari Normal Karena Beban Kerjanya Lebih Berat Maka Nephron Ini Juga Lama Tahun Akan Rusak Sehingga Kenapa Penderita Gagal Ginjal Itu Dia Selain Si Nephron Irreversibel Ketika Mengalami Kerusakan Nephron Atau Kita Kena Nefropati Jadi Kalau Ada Istilah Nephropati Itu Pasti Kerusakan Nephron Di Ginjal Selain Dia Irreversibel Dia Juga Progresif Jadi Satu Nephron Rusak Akan Ginjal Akut Tidak Akan Terjadilah Ginjal Oke Ini adalah Proses Yang Terjadi Dalam Ginjal Ada Filtrasi Kemudian Filtrasi Itu Di Di Glomerulus Dimana Darah Tidak Boleh Disaring Tiba Boleh Melewati Saringan Tapi Toksin Air Akan Masuk Kedalam Saringan Setelah Filtrasi Ternyata Ada Senyawa-senyawa Yang dibutuhkan Untuk tubuh Kita Maka Terjadilah Reabsorpsi Jadi Setelah Filtrasi Terjadi Reabsorpsi Dimana Sebagian Air Dan Juga Ion-ion Itu Akan Diserang Kembali Kemudian Di Peritubular Kapiler Ini Juga Akan Terjadi Sekresi Air Jadi Air Akan Dikuarkan Kembali Setelah Reabsorpsi Akan Dikuarkan Kembali Kita Sebagai Sekresi Kemudian Nanti Setelah Sekresi Disini Tidak Ada Lagi Proses Reabsorpsi Dianggap Bahwa Pasti Ini Adalah Cairan Yang Tidak Dibutuhkan Di Tubuh Kita Yang Siap Untuk Dikeluarkan Diekspresikan Kedah Luar Tubuh Maka Dia Akan Dikumpulkan Jadi Augmentasi Setelah Augmentasi Nanti Dia Akan Dikumpulkan Di Blader Maka Kemudian Dia Akan Dikeluarkan Melalui Oretra Ada Rumusnya Disini Ada Ekspresi Sebenarnya Vitrasi Kurangi Reabsorpsi Plus Sekresi Kenapa Di plus Sekresi Karena Ada Proses Sekresi Air Dari Peritubular Dan Kita Juga Bisa Hitung Terkait Curinary Extraction Rate Ini Adalah Kecepatan Filtrasi Kurangi Kecepatan Reabsorpsi Plus Kecepatan Sortesinya Baik Ini Adalah Proses Extrasi Dan Reabsorpsi Di Ginjal Dimana Proses Ini Dimanfaatkan Oleh Beberapa Ahli Untuk Membuat Obat-obat Euresis Kita mengenal Disini Ada Dari Gulomerurus Ini Ketika Urinnya Dia Melewati Filter Itu Tidak Semua Disampung Di Bladder Ada Sebagian Dia Diserap Kembali Ada Penyerapan NaHCO3 Ini Di Area Nomor 1 Ada Penyerapan NaCl Ada Penyerapan Air Dan Sebagainya Jadi Setiap Area Itu Ada Penyerapan Ion-Ion Yang Berbeda Dan Ini Dimanfaatkan Untuk Menghasilkan Obat-obatan Yang Bisa Menghambat Proses Reabsorpsi Maka Obat-obat Tersebut Akan Berupat Di Contoh Disini Ada Osmotic Agent Ada Manitol Manitol Dia akan Menghambat Penyerapan Air Disini Sehingga Airnya Ini Tidak Akan Direabsorpsi Tapi Dia akan Dikeluarkan Maka Ketika Ada Orang Konsumsi Manitol Dia akan Mengalami Diuresis Atau Beser Ada Juga Golongan Tiazid Misalkan Tiazid Ini Ada Di Poin Empat Dia akan Menghambat Penyerapan Natrium Ini Biasanya Digunakan Oleh Penderita Hipertensi Sehingga Natrium Tidak Direabsorpsi Dia akan Dikeluarkan Ada Lagi Disini Love Agent Contoh Purosemid Ini Di Area Nomor Tiga Di Ini Ada Penghambatan Kalium Dan Sebagainya Jadi Ada Obat-obatan Yang Dia bisa Mengeksresikan Kalium Ada Obat-obatan Yang Hanya Mengeksresikan Natrium Saja Ada Obat-obatan Mengeksresikan Air Saja Sehingga Ada Obat-obatan Yang Dikatakan Obat Hemat Kalium Obat Hemat Kalium Ini Artinya Dia Tidak Akan Mengeluarkan Kalium Tapi Dia akan Mereabsorpsi Kalium Berarti Dia Kerjanya Di Area-area Dimana Kalium Dia tidak Dimana Kaliumnya Di Reabsorpsi Ini Nanti Akan Anda Pelajari Materinya Di Farmakoterapi Dan Juga Farmakologi Terkait Obat-obatan Golongan-golongan Di Resis Ini adalah Komposisi Urin Terbaik Dimana Urin Itu Tidak Boleh 100% Air Kalau 100% Air Maka Tidak Ada Kreatinin Tidak Amunian Tidak Amunian Padahal Kreatinin Amunian 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 Diproduksi Setiap hari Oleh Tubuh Kita Nah Dan Jangan Juga Kandungannya Kreatinin Tinggi Asam Urat Tinggi Amunian Tinggi Sedangkan Airnya Sedikit Itu Artinya Kita Kekurangan Minum Air Nah Kandungan Air Yang Terbaik Itu Ada 95% Dimana Sisanya Itu adalah Senyawa-senyawa Terlarut Senyawa terlarut Ini Apa Ini Senyawa-senyawa Yang sudah Dipastikan Tidak Dibutuhkan Tidak Makanya Kenapa Ada Maka Kita Kurang Genum Ketika Warna Urin Terlalu Encer Maka Ada Potensi Disitu Jadi Mungkin Kreatinin Amunian Dan Urin Itu Tidak Terekspresikan Nah Ini Menjadi Standar Jadi Kreatinin Ini Ketika Dia Dalam Darah Kondisinya Tinggi Misalkan Kita Cek Darah Kita Kreatinin Tinggi Amunian Tinggi Maka Itu Menandakan Oh Ginjal Kita Tidak Mefiltrasi Itu Artinya Berarti Ginjal Kita Sedang Bermasalah Nah Kita Juga Mengenai Ada GFR Gromelural Fitration Rate Ini Saya Harusnya Sudah Pernah Bahas Di Antisman Atau Kita Kena Lagi Filtrasi Gromelurus Ini Adalah Banyaknya Darah Yang Disaring Oleh Ginjal Kedalam Kasu Bomun Dalam Satuan Waktu GFR Ini Ini Menjadi Parameter Apakah Ginjal Kita Itu Masih Normal Atau Enggak Normalnya Setiap Hari Manusia Itu Akan Menyaring Cairan Tubuh Itu 180 Liter Per Hari Ingat Ini Adalah Cairan Tubuh Yang Disaring Bukan Yang Dikeluarkan Meli Urin Jadi Yang Dikeluarkan Meli Urin Mungkin Cuma 500 Mililiter Atau Cuma 800 Mililiter Tapi Setiap Hari Ginjal Kita Akan Melakukan Filtrasi Kurang 180 Liter Dimana 180 Liter Itu Sebagian Besar Akan Direabsorpsi Kembali Masuk Kedalam Darah Jadi Bukan Yang Dikeluarkan Tapi Yang Di Reabsorpsi Kembali Masuk Kedalam Darah Jadi Begitu Kerasnya Ginjal Kita Bekerja Melakukan Reabsorpsi Dan Kebayang Kalau Seandainya Kita Tidak Membantu Tubuh Kita Tidak Membantu Ginjal Kita Misalkan Kita Kekurangan Minum Air Maka Dampaknya Adalah Darah Kita Akan Menjadi Kental Darah Kita Fiskositas Tinggi Kenapa? Karena Kekurangan Fiskositas Tinggi Kebayang Filter Itu Dia Akan Lebih Mudah Memfiltrasi Yang Fiskositas Rendah Dibandingkan Fiskositas Tinggi Maka Fiskositas Makin Berat Jadi Kenapa? Kita Dianjurkan Minum Air Dalam Jumlah Yang Cukup Supaya Kita Membantu Kinerja Ginjal Kita Jadi Bagi Kita Yang Masih Sehat Mungkin Kita Tuturi Dengan Cara Kita Menjaga Kinerja Ginjal Kita Dengan Bantu Minum Air Yang Cukup Ingat Airnya Tidak Boleh Juga Air Yang Deion Karena Ada Air Isi Ulang Yang Dia Menggunakan Mekanisme Aquademineral Ini adalah Parameter Terkait Dengan Kondisi Ginjal Ada GFR Ada Kelihatan Slasio Dan Sebagainya Kita Enggak Bahas Semua Ini Biasanya Bahasanya Ada Di Parmakofinetika Di Parmakofinetika Anda Selain Membahas Terkait Bios Valensi Anda Juga Membahas Lagi Dan Clearance Oke Hormenstasis Asam Basah Oleh Ginjal Ini Masuk Kategori Hormenstasis Terkait Dengan Elektrolit Dimana Pada Kondisi Yang Normal Tubuh Kita Akan Residu Asam Dimana Residu Asam Ini Ada Yang Volatil Dan Ada Yang Non Volatil Jadi Residu Metabolisme Itu Ada Yang Volatil Atau Bisa Dikeluarkan Melalui Paru Seperti Karbon Dioksida Ataupun Air Melalui Keringat Dan Ada Yang Tidak Bisa Dikeluarkan Melalui Paru Ataupun Keringat Nah Itu Dikenah Sebagai Residu Non Volatil Dan Ini Dikeluarkan Melalui Urin Ataupun Peset Ketika Ginjal Ketika Tubuh Kita Terlalu Asam Atau Kita Kena Asidosis Maka Ginjal Akan Mereksesikan Senyawa Asam Melalui Urin Dan Ketika Tubuh Kita Terlalu Basah Atau Alkalosis Maka Tubuh Kita Akan Mengesesikan ACO3 Atau Karbonat Nah Ini Adalah Patologi Di Ginjal Jadi Setiap Nefron Itu Dia Memiliki Kapasitas Kerja Yang Terbatas Jadi Ada Kapasitas Kerjanya Setiap Nefron Sebut Untuk Memperlifrasi Darah Dan Seiring Bertambahnya Usia Akan Terjadi Proses Degenerasi Sel Nah Degenerasi Ini Salah Satunya Terjadinya Kerusakan Nefron Jadi Nefron Menua Sehingga Kinerjanya Menjadi Menurun Atau Bisa Juga Gangguan Nefron Ini Ini Bisa Terjadi Karena Adanya Kecelakaan Atau Ada Penyakit Tentu Yang Menyebabkan Nefron Tidak Berfungsi Ada Contoh Misalkan Ketika Di Dalam Nefron Terjadi Penyumbatan Misalkan Karena Adanya Nah Kemudian Untuk Nefron Yang Dia Mengalami Kerusakan Itu Kerusakannya Itu Biasanya Ada Yang Reversible Dan Irreversible Yang Reversible Biasanya Nefronnya Bukan Rusak Tapi Hanya Terganggu Saja Misalkan Tadi Tersumbat Oleh Adanya Bakteri Tersumbat Oleh Adanya Toksin Racun Misalkan Kita Mengenal Kemarin Ada EG Ethylene Glycol Dimana Ethylene Glycol Ini Dia Akan Meng Mengganggu Fungsi Nefron Ethylene Glycol Ini Itu Bisa Dihambat Tinggal Adanya Antidot 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 Pernah Mendengar Kemarin Ada Main Case Kita Membeli Suatu Obat Untuk Sebagai Antidot Dari EG Ketika EG Hilang Masalahnya Maka Nefron Bekerja Kembali Kenapa Dikenal Sebagai Gagal Ginjal Tapi Nefron Ini Lambat Tahun Akan Rusak Dan Rusak Itu Kalau Sudah Rusak Dia Irreversible Kenapa Karena Ginjal Kita Tidak Mampu Meregenerasi Nefron Yang Rusak Dan Setelah Usia 40 Tahun Fungsi Nefron K Menurun Kurang Lebih 10% Per 10 Tahun Jadi Kurang Lebih Di Usia 80 Tahun Ginjal Seseorang Itu Kemungkinan Hanya Bekerja Kurang Lebih Di Bawah 50% Nah Ini Adalah Mekanisme Aksi Dan Ada Ardosterone Antagonis Dan Ada Juga Yang Meningkatkan Sekresi Ardosterone Ada Yang ADH Antagonis Dan Ada Meningkatkan Sekresi ADH Ini Salah Satu Mekanisme Di Kesembangan Efectolid Dan Ketika Kita Akan Mengecek Apakah Ginjal Kita Masih Baik Atau Adanya Gangguan Setidaknya Ada Tiga Pengujian Yang Dilakukan Ada Tes Urin Tes Kreatinin Dan Tes GFR Jadi Tapi Juga Bisa Mengetek Adanya Gangguan Ginjal Dimana Tes Ini Untuk Mengetahui Adanya Partikel Protein Darah Kemudian Glukosa Bakteri Dan Lain Sebagainya Termasuk Disini Adalah Clearance Ada Kreatinin Urea Asam Urat Pada Tes Urin Ini Ketika Ada Terdeteksi Misalkan Ada Darah Ada Nanah Bakteri Sebagainya Maka Ada Potensi Disitu Kita Mengalami Gangguan Misalkan Urin Kita Mengandung Glukosa Glukosa Itu Molekular Yang Sebisa Mungkin Pengeluarannya Biasanya Metabolisme Dengan Cara Areobik Dengan Oksigen Ketika Dia Masuk Kedalam Urin Maka Akan Terdeteksi Sebagai Gangguan Gula Atau Kita Kena Sebagai Kencing Manis Kemudian Ada Ketika Kreatinin Sedikit Misalkan Atau Misalkan Ureanya Sedikit Bisa Jadi Kita Lihat Kreatinin Serumnya Ketika Kreatinin Serumnya Tinggi Harusnya Kreatinin Itu Dia Dikeluarkan Melalui Urin Diurin Sedikit Dan Ternyata Serumnya Tinggi Maka Disini Ada Menunjukkan Adanya Gangguan Di Gangguannya Apa Ternyata Kemungkinan Sejadinya Gangguan Ginja akut Atau Kronis Atau Ginjalnya Tidak Mampu Melakukan Filtrasi Normalnya Kedah Kreatinin Di Dalam Darah Itu Adanya 1,2 Mg Per Desiliter Nah Ini Untuk Wanita Kalau Untuk Laki-laki 1,4 Mg Kalau Di Atas Ini Berarti Ada Potensi Tepat Tepat 60mg Per Maka Ada Potensi Penurunan Kinerja Ginja Nah Ketika Nilai-nilai Ini Terdeteksi Dalam tubuh Kita Dalam Urin Kita Atau Dalam Serum Kita Serum Darah Maka Ada Potensi Disini Kita Mengidap Gangguan Ginja Gangguan Ginja Itu Apa Saja Kita Mengenal Ada Gangguan Ginja Akut Ada Gangguan Ginja Kronis Ada Batu Ginja Dan Ada Infeksi Saran Kementerian Baik Pertama Tentang Gagal Ginja Gagal Ginja Itu Apa Ini Kondisi Terhentinya Kinedia Ginja Jadi Ginja Sama Sekali Berhenti Bekerja Gagal Ginja Ini Ada Gagal Ginja Akut Atau Gagal Ginja Yang Terjadi Secara Insidental Dan Ada Gagal Ginja Kronis Gagal Ginja Kronis Ini Terjadinya Secara Progresif Dimana Gagal Ginja Kronis Ini Disebabkan Kerusakan Nefron Yang Terjadi Secara Terus Menerus Dan Baru Terasa Atau Seorang Mengalami Gagal Ginja Ketika Nefron Sama Sekali Tidak Bekerja Gagal Ginja Akut Kita Bagi Menjadi Tiga Kategori Ada Gagal Ginja Akut Prerenal Jadi Sebelum Area Renal Ada Gagal Ginja Akut Intrarenal Di dalam Renal Atau Di dalam Ginja Itu Sendiri Ada Gagal Ginja Postrenal Itu Pada Saluran 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 Geloma Lurus Nah Kalau Prerenal Ini Biasanya Disebabkan Karena Penurunan Suplai Darah Ke Ginjal Jadi Karena Tidak Adanya Suplai Darah Ke Ginja Atau Sedikit Menurun Maka Sinepron Sendiri Dia Akan Menurunkan Kecepatan Vitrasinya GAP Menurun Kondisi Ini Sering Dikaitkan Biasanya Terjadi Pada Saat Tekanan Darah Rendah Misalkan Ketika Tekanan Darah Rendah Otomatis Volumen Cairan Tubuh Harus Ditahan Dalam Tubuh Maka Dia Akan Mengalami Suplai Darah Yang Rendah Darah Akibat Terjadinya Blood Cloth Misalkan Pemukuan Darah Ini Akan Menghambat Aliran Darah Ke Ginja Adanya Penurunan Darah Secara Otomatis Volumen Darah Terlalu Bisa Sebabkan Karena Pendarahan Misalkan Atau Disebabkan Karena Anemia Ini Masuk Kategori Gagianja Akut Intrarenal Ada Gagianja Akut Intrarenal Ini Terjadi Di Filtrarnya Sendiri Biasanya Ini Sebabkan Boleh Terjadi Karena Adanya Infeksi Bakteri Jadi Filter Kita Bisa Terinfeksi Oleh Bakteri Ada Juga Yang Disebabkan Karena Adanya Toxin Contoh Kemarin Etelian Blicol Itu Toxin Bagi Tubuh Kita Ada Disebabkan Karena Hal-hal Lainnya Dan Ada Gagianja Akut Prostrenal Ini Biasanya Di Saluran Seperti Di Ureter Di Bladder Di Uretera Ini Contoh Misalkan Adanya Batu Ginjal Sehingga Batu Ginjal Ini Menyebabkan Penyumbatan Atau Adanya Infeksi Saluran Kemi Yang Menyebabkan Munculnya Batu Ginjal Ataupun Munculnya Penyumbatan Penyumbatan Karena Misalkan Si Infeksi Ini Menyebabkan Adanya Koloni-koloni Yang Menghambat Penyaluran Urin Ini Adalah Penyebab Dari Gagal Ginjal Akut Baik Prrenal Maupun Intrarenal Kalau Yang Prrenal Biasanya Ini Penyebabnya Di Ginjal Tapi Di Organ Lain Seperti Jantung Pembulu Darah Dan Sebagainya Sehingga Penyebab Pengobatannya Juga Itu Adalah Di Bagian-bagian Prrenal Kenapa Karena Bagian Renalnya Pada Kondisi Yang Baik Sedangkan Untuk Gagal Ginjal Akut Intrarenal Ini Terjadinya Memang Diginjal Bisa Disebabkan Karena Adanya Kolesterol Misalkan Penyumbatan Karena Kolesterol Ada Maglinion Hipertension Jadi Pekanodar Yang Tinggi Yang Maglinion Yang Di luar Kebiasaan Kemudian Ada Akut Gromerulonepritis Ini Biasanya Karena Immune Reaction Jadi Adanya Autoimmune Ataupun Adanya Infeksi Bakteri Ada Juga Disebabkan Karena Adanya Toksin Ini Seperti Logam Berat Etilien Dikol Insekusi Dan Sebagainya Dan Untuk Yang Gagal Ginjal Akut Postrenal Itu Salah Satu Penyebabnya Adalah Paling Banyak Batu Ginjal Batu Ginjal Ini Apa Batu Ginjal Ini Kita Kena Sebagai Orolitiasis Atau Neprolitiasis Ini Adalah Batu Saluran Kemih Yang Terbentuk Sebagai Agregat Polikristalin Jadi Agregat Ini Berarti Adanya Perkumpulan Jadi Berkumpulnya Kristal-kristal Kecil Membentuk Kristal Yang Besar Jadi Kristal Ini Dibentuk Dari Mana Kristal Ini Dibentuk Dari Macem-macem Kristaloid Dimana Salah Satu Penyebab Utamanya Adalah Adanya Kalsium Nah Ukuran Batu Ginjal Sendiri Nanti Kita Lihat Ada Pas Saja Terkait Dengan Batu Ginjal Ukuran Ginjal Sendiri Ini Bisa Beragam Dari Yang Paling Kecil Seperti Butiran Pasir Sampai Yang Paling Besar Seperti Bola Golf Bahkan Ada Yang Kalau Anda Cek Di Google Pernah Ada Orang Operasi Batu Ginjal Itu Bobot Batu Ginjal Kurang 2 Kilo Bayang Dia Dia Menderita Batu Ginjal Dan Batu Ginjal Sampai 2 Kilo Bahkan Lebih Besar Dari Bola Golf Ukuran Ini Tidak Menjadikan Seorang Dia Merasakan Gejala Ada Yang Batu Ginjal Kecil Seperti Butiran Pasir Tapi Ketika Dia Sudah Melewati Oreter Sakitnya Minta Ampun Tapi Ada Batu Ginjal Besar Terakumulasi Sebelum Oreter Di Bagian Ginjal Sebelum Oreter Sampai Akumulasi Dan Dia Bahkan Tidak Menyadari Bahwa Dia Sedang Menderita Batu Ginjal Tiba-tiba Terjadi Sumbatan Saja Ketika Terjadi Sumbatan Maka Biasanya Di Sini Akan Terjadi Inflamasi Inflamasi Ini Akan Menyebabkan Selain Perih Juga Keluar Darah Maka Biasanya Urinnya Akan Berdarah Biasanya Ketika Sudah Besar Baru Dia Merasakan Saya Menderita Batu Ginjal Ternyata Dan Dia Harus Dioperasi Ada Yang Seperti Itu Jadi Kadang Batu Ginjal Ada Yang Memberikan Gejala Ada Yang Tidak Memberikan Gejala Batu Ginjal Sendiri Ini Ada Yang Terbentuk Tadi Dari Kalsium Dan Sebagian Besar Dari Kalsium Hampir 90% Batu Ginjal Terbentuk Dari Kalsium Yang Kalsium Ini Nantinya Akan Berinteraksi Di Asam Kita Tengah Ada Asam Purat Ada Asam Oksalat Yang Paling Banyak Asam Oksalat Asam Oksalat Sendiri Ini Banyak Dikonsumsi Oleh Kita Baik Melalui Salyuran Warna Warna Hijau Seperti Bayam Kayakan Asam Oksalat Melalui Kacang Kacangan Coklat Dan Sebagainya Sehingga Orang Yang Memang Dia Menderita Batu Ginjal Hindari Dulu Konsumsi Coklat Hindari Konsumsi Kacang Sebagainya Jadi Jangan Terlalu Sering Mengkonsumsi Ini Harus Seimbang Intinya Konsumsi Tinggi Vitamin D Juga Memicu Peningkatan Konsentrasi Asam Oksalat Dan Kalsium Dimana Vitamin D Ini Memiliki Kedekatan Dengan Kalsium Selain Juga Batu Kalsium Kita Mengelang Ada Batu Strufit Ini Biasanya Sebagai Respond Infeksi Dari Jadi Ketika Ada Infeksi Juga Ini Akan Memicu Kehadiran Batu Ginjal Kita Kenal Batu Strufit Ada Juga Batu Asam Urat Dan Juga Batu Sistin Namun Ini Kadarnya Sangat Sedikit Kurang Lebih 4% Dari Total Kandungan Batu Kumi Jadi Batu Kumi Itu Sebagian Besarnya Terbentuk Dari Batu Kalsium Penyebab Bunculnya Batu Ginjal Banyak Sebenarnya Anda Bisa Baca Disini Dari Mulai Dia Adanya Kalsium Yang Berlebihan Di Dalam Urin Dan Kemudian Dia Membentuk Agregat Dengan Asam Oksalat Dan Asam Pospat Dan Asam Urat Dan Ada Yang Disebabkan Karena Kelebihan Mengonsumsi Protein Hewani Protein Ini Dia Akan Menghasilkan Metabolis Akan Menghasilkan Asam Urat Kemudian Ada Penyebabnya Adanya Asam Oksalat Yang Diproduksi Di Dalam Tubuh Kita Melalui Katalis Oksalat Synthesing Enzim Jadi Ada Enzim Yang Memang Memproduksi Asam Oksalat Di Sini Ada Dua Ada GOX Ada LDH Ini Berkaitan Dengan Produksi Asam Oksalat Kemudian Ada Kristal Urea Dimana Kristal Urea Ini Sangat Bergantung Pada pH Urine Jadi pH Urine Ini Sangat Mempengaruhi Pembentukan Batu Ginjal Biasanya pH Yang Tinggi pH Yang Rendah Atau Tingkat Keasaman Yang Tinggi Ini Akan Menyebabkan Batu Ginjal Bisa Terbentuk Urine 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 Terlalu Pekat Sehingga Menyebabkan Kejenuhan Urine Itu Artinya Sudah Penuh Maka Pada Kondisi Jenuh Maka Kristal Kalsium Itu Akan Mengendap Dan Akhirnya Terbentuk Agregasi Membentuk Batu Ginjal Makanya Kenapa Kita Harus Banyak Minum Salah Satunya Untuk Mencegah Kejenuhan Urine Kemudian Disebabkan Karena Adanya Infeksi Bakteri Dan Adanya Stress Oksidatif Ini Biasanya Memicu Sebentuk Batu Ginjal Jadi Banyak Sekali Penyebabnya Untuk Gagal Ginjal Akut Sendiri Nanti Kita Bahas Tadi Sudah Terlihat Pita Terapinya Seperti Apa Modelnya Untuk Menangani Batu Ginjal Ada Gagal Ginjal Akut Yang Pre-renal Pre-renal Ini Penanganannya Bukan Di Ginjal Tapi Di area-area Dua Ginjal Seperti Ketika DTJ Penyumbatan Blood Cloth Maka Kita Tambahkan Zat Yang Bisa Meluruhkan Penyumbatan Tersebut Kalau Pada Gagal Ginjal Akut Yang Post Renal Post Renal Itu Tadi Disebabkan Karena Adanya Gangguan Yang Tadi Sudah Sebutkan Satin Batu Ginjal Maka Kita Bisa Melihat Ternyata Penanganannya Bisa Dengan Menghambat Pembentukan Batu Ginjal Ada Yang Bisa Menghambat Pembentukan Asam Oksarat Tadi Tahu Ada Enzim Yang Berinteraksi Di Dalam Tubuh Kita Yang Menyebabkan Pembentukan Asam Oksarat Nah Kalau Yang Gagang 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 Akut Nya Adalah Di Intrarenal Nah Ini Terjadi Penyebabnya Kalau Penyebabnya Infeksi Berarti Kita Gunakan Antibiotik Kalau Penyebabnya Adalah Tadi Karena Toksin Kita Gunakan Antidot Antidot Sendiri Kita Bahas Lebih Lanjut Di Parmakoterapi Atau Di Parmakologi Ada Tentang Bahasan Antidot Ada Untuk Gagang Gagang Kronis Ini Kondisinya Agak Berbeda Dari Gagang Ginyal Akut Dimana Gagang Ginyal Kronis Ini Terjadinya Progresif Lama Tidak Langsung Kalau Akut Tadi Isidental Kalau Sekarang Progresif Jadi Nepron Kita Itu Karena Eksiden Kecelakaan Atau Karena Kita Terlalu Banyak Mengkonsumsi Zat Yang Menyebabkan Nepron Kita Bekerja Sangat Kuat Sehingga Terjadilah Nepropati Atau Kematian Nepron Nah Kematian Nepron Ini Sifatnya Irreversibel Dan Progresif Kenapa Karena Tadi Terjadinya Kerusakan Nepron Nepron Ini Awalnya Dia Bekerja Melakukan Filtrasi Karena Nepron Tidak Bekannya Maka Proses Filtrasi Dihaluskan Ke Nepron Yang Sehat Sehingga Kinerja Nepron Yang Sehat Lebih Berat Makanya Kenapa Disini Penurunan Cadangan Ginjal Itu Atau Cadangan Nepron Itu Itu Dia Mungkin Awalnya Tidak Terasa Oleh Kita Tapi Ternyata Ada Seorang Yang Dia Ternyata Menderita Gagal Ginjal Namun Fungsi Ginjal Masih Bekerja 75% Jadi Baru 25% Nepron Rusak 25% Nepron Rusak Ini Tidak Terdeteksi Oleh Kita Makanya Disini Tahap Yang Paling Ringan Dimana Ginjal Masih Bekerja Meskipun Dia Ada Nepron Yang Dusar Nah Hasil Pemeriksaan Juga Kreatinin Bagus Kemudian Blot Orion Netrogen Bagus Dan Sebagainya Bagus Kenapa Karena 75% Ginjal Masih Bekerja Kemudian Karena Tadi Kerja Nepron Dia Semakin Meningkat Dan Kita Tadi Tidak Mawas Diri Kita Terus Mengkonsumsi Zat-zat Yang Dia Menyebabkan Ginjal Kita Bekerja Lebih Berat Maka Penurunan Kerja Ginjal Menurun Dari 75% Sampai Akhirnya Hanya 10% Nepron Yang Bisa Bekerja Maka Pada Kondisi Ini Kita Akan Mengalami Gagal Ginjal Stadium Akhir Pada Pasir Ini Ginjal Totally Rusak GFR Hanya 10% Dari Normal Kreatinin Dalam Darah Meningkat Bunya Meningkat Ureanya Meningkat Sehingga Disini Kita Diponis Gagal Ginjal Ketika Sudah Gagal Ginjal Maka Penanganannya Biasanya Dialihkan Hemodialisa Kenapa Paling Banyak Hemodialisa Karena Ketika Ginjal Ini Tidak Mampu Bekerja Maka Darah Ini Akan Mengandung Kreatinin Dalam jumlah Sangat Banyak Sehingga Menjadi Jenuh Darah Yang Jenuh Akan Menyebabkan Suplai Nutrisinya Terganggu Suplai Oksigen Terganggu Makanya Kenapa Orang Yang Menderita Gagal Ginjal Akan Sering Merasakan Capek Dan Dia Harus Selalu Dibersihkan Darah Bagaimana Pembersihannya Salah Satunya Menggunakan Alat Hemodialisa Dimana Hemodialisa Ini Prinsip Kerjanya Sama Seperti Ginjal Makanya Kenapa Dikatakan Sebagai Artifisial Ginjal Atau Ginjal Tiruan Hemodialisa Pada Umumnya Biasanya Kita Membuat Saluran Dulu Jadi Ada Saluran Dimana Darah Nanti Dikeluarkan Biasanya Macem-macem Ada Yang Melalui Di Dada Ada Yang Di Tangan Dan Sebagainya Tergantung Nanti Salurnya Lebih Bagusnya Dimana Ada Saluran Yang Tidak Mengeluarkan Darah Keluar Dari Tubuh Hati-hati Darah Yang Keluar Dari Tubuh Itu Akan Cepat Mengalami Proses Pengentalan Sehingga Disini Akan Ada Bantuan Heparin Sebagai Antik Kewagulan Nanti Darah Dia Akan Masuk Ke Dializer Atau Alat Hemodialisis Disini Terjadi Proses Transfer Mungkin Anda Pernah Belajar Terkait Dengan Metode Pemisahan ECC Tapi Sistem Crack Ada Rafinat Yang Dialihkan Oleh Ekstraktan Rafinat Ekstraktan Ini Akan Mengalir Dan Akhirnya Nanti Di Darah Sebagai Rafinat Itu Mengandung Banyak Toksin Nanti Toksin Yang Akan Masuk Ke Cairan Dialisis Jadi Toksin Akan Masuk Cairan Dialisis Selain Darah Tidak Akan Dicampur Dengan Cairan Dialisis Darah Yang Sudah Bersih Dari Toksin Dia Akan Dialihkan Kembali Masuk Ke Dalam Tubuh Kita Jadi Ada Dializer Di Sini Yang Fungsinya Apa Dia Akan Dialirkan Cairan Dialisis Larutan Dialisis Dimana Nanti Akan Terjadi Dipusi Akan Terjadi Perpindahan Toksin Dari Darah Ke Dialisis Dan Cairan Dialisis Ini Tidak Boleh Bercampur Dengan Darah Dia Terpisah Fistilis Sama Seperti Kreg Coba Cek Kreg Itu Apa Ada Di Metode Pemisahan Fasin Yang Terlalu Diponis Mengalami Gagal Ginjal Ini Memang Harus Menghindari Banyaknya Makanan Yang Bisa Memperberat Genit Ginjal Dan Penderita Gagal Ginjal Ini Harus Menghindari Konsumsi Garam Kita Tahu Konsumsi Garam Ini Dia Bisa Menyebabkan Kinerja Ginjal Kita Menjadi Bermasalah Sangat Ketelan Nah Ini Potensi Tanaman Yang Dapat Digunakan Menghasilkan Ginjal Saya Tidak Akan Fokus Ke Tanam Tapi Saya Akan Fokus Ke Mekanisme Aksinya Pertama Untuk Mekanisme Pidoterapi Pada Batu Ginjal Ini Gagal Ginjal Akut Yang Postrenal Kenapa Kita Fokus Ke Postrenal Karena Untuk Yang Prrenal Dan Intrarenal Itu Penanganannya Didasarkan Pada Gangguannya Kalau Prrenal Gangguannya Ada Di Jantung Maka Jantung Yang Ditangani Ketika Gangguannya Ada Di Atherosclerosis Atau Blood Cloth Misalkan Maka Itunya Yang Ditangani Di Intrarenal Ketika Gangguannya Ada Antidot Racun Maka Antidot Yang Digunakan Ketika Gangguannya Adalah Infeksi Bakteri Maka Antibakter Yang Digunakan Tapi Kalau Di Postrenal Ini Biasanya Gangguannya Sekitar Batu Ginjal Dan Juga Tadi Infeksi Saluran Ginjal Saluran Kemi Nah Untuk Yang Batu Ginjal Sendiri Yang Postrenal Ini Maka Tanamannya Bisa Menurutkan Tentu Yang Bisa Melarutkan Batu Kalsium Urin Tadi Penyebab Utama Kalsium Di Urin Itu Harus Dicegah Ada Tidak Ada Tanaman Tanaman Yang Bisa Menyebabkan Itu Ada Tanaman Yang Bisa Digunakan Di Manda Tanaman Ini Bisa Menghambat Pembentukan Asam Oksalat Dengan Menghambat Kinerja Dari Enzim Oksalat Synthesing Enzim Ini Ada Dua Enzim Ada GeoX Dan Ada LDH Kemudian Mampu Meningkatkan Polumen Urin Dioresis Kenapa Tadi Salah Satu Penyebab Ginjal Itu Dia Menghasilkan Batu Ginjal Adalah Kejenuhan Artinya Volumen Urin Rendah Sehingga Kita Harus Meningkatkan Volumen Urin Sehingga Kenapa Obat-obat Dioresis Ini Cenderung Membantu Mengeluarkan Batu Ginjal Tapi Tidak Hanya Dioresis Tapi Harus Ada Peluruh Yang Bisa Melarutkan Batu Ginjal Kemudian Juga Ada Kinerja Yang Bisa Menurunkan Ekstresi Kalsium Oksalat Dari Darah Ke Urin Sehingga Kandungan Kalsium Asam Oksalat Asam Urat Di Dalam Urin Sedikit Tapi Dia Ditahan Ada Di Dalam Darah Supaya Apa Menurunkan Resiko Pembentukan Batu Kristal Sehingga Ekstresinya Melalui Apa Kalau Tidak Melalui Urin Bisa Melalui VSS Kemudian Ada Sebagai Antioxidan Kita Tahu Tadi Adanya Stres Oksidatif Ini Bisa Disebabkan Karena Adanya ROS Ini Juga Bisa Menyebabkan Gangguan Batu Gijak Adapun Pada Gagak Gijak Kronis Biasanya Tanaman Yang Mampu Meregenerasi Sel Nefron Tadi Sel Nefron Rusak Irreversibel Tapi Ada Potensi Sebenarnya Ketika Ada Tanaman Yang Bisa Meregenerasi Sel Nefron Maka Ada Potensi Nefron Berfungsi Kembali Tandanya Apa Adanya Peningkatan GFR Tadi Gangguan Ginjal Itu Penurunan GFR Penurunan Kreatinin Clearance Atau Kadar Kreatinin Surumnya Tinggi Penurunan Protein Urea Di Dalam Darah Tinggi Maka Dengan Adanya Peningkatan GFR Kreatinin Clearance Tinggi Maka Ada Potensi Ginjal Fungsinya Membaik Kembali Dan Perbaikan Status Nefrotoksisitas Ini Contoh Ada Sediaan Ini Di India Ini Kombinasi Dari 5 Jenis Tanaman Di mana Kombinasi Ini Secara Perakunis Dia Mampu Menghambat Gejala Awal Pembentukan Kristal Batu Kalsium Ini Adalah Untuk Gagal Ginjal Akut Yang Postrenal Kemudian Ini Juga Bisa Meningkatkan Diuresis Maka Ini Bisa Digunakan Untuk Penanganan Batu Ginjal Kemudian Ada Juga Ini Produk Dalam Negeri Batu Mungkin Anda Bisa Peroleh Di Apotek Ini Terbuat Dari Ada Tempuyung Kemudian Juga Ada Serikokalix Atau Kejiblink Ini Ternyata Bisa Menghambat Pertumbuhan Kristal Oksalat Dan Juga Bisa Menghambat Atau Melarutkan Batu Ginjal Dan Juga Diuresis Tapi Hati-hati Penggunaan Serikokalix Atau Kejiblink Ini Bisa Menyebabkan Iritasi Pada Saluran Ureter Jadi Batu Ginjal Hilang Meluruh Tapi Jadi Iritasi Iritasi Juga Menyebabkan Luka Ini Juga Hati-hati Jadi Konsumsi Secukupnya Tidak Terus-menerus Kalau Untuk Pencegahan Boleh Enggak Pencegahan Itu Tergantung Kondisinya Pada Kondisi Kita Sedang Mulai Terserang Maka Supaya Pencegahan Tidak Lebih Parah Itu Boleh Tapi Kalau Kondisi Tubuh Kita Sedang Sehat Maka Tidak Dianjurkan Mengkonsumsi Obat Termasuk Vitamin Juga Untuk Tubuh Kita Sehat Tidak Usah Konsumsi Biarkan Tubuh Kita Meregulasi Sendiri Vitaminnya Kemudian Ada Tanaman Aerva Lanata Dan Tribulus Teresteris Ini Juga Dia Bisa Menghambat Aktifitas Oksalat Synthesis Synthesing Enzim Kita Tahu Ini Bisa Menghambat Pertumbuhan Asam Oksalat Dimana Asam Oksalat Penyebab Batu Tunjal Juga Menurunkan Marker Deposit Untuk Kristal Urin Jadi Kristal Di urin Itu Dia Ada Markernya Jadi Ada Penyimpanan Kristal Di urin Ada Markernya Nah Ini Dia Bisa Dihambat Kemudian Juga Hasil Pengujian Pada Hewan Uji Ini Bisa Meregulasi Metabolisme Oksalat Sehingga Menurunkan Kedah Oksalat Dalam Urin Kemudian Ada Rubia Cordifolia Dan Mempertahankan Keseimbangan Koloid Kristal Jadi Koloid Kristal Itu Dalam Urin Pasti Akan Ada Tapi Jumlahnya Sedikit Jadi Sebisa Mungkin Koloid Ini Tetap Dalam Bentuk Koloid Tidak Boleh Beragregulasi Kalau Beragregulasi Baru Terbentuk Kristal Kalau Dalam Bentuk Koloid Tidak Masalah Misalkan Kalsium Oksal Tapi Masih Dalam Bentuk Koloid Dalam Bentuk Senyata Tau Melarutkan Gula Gulanya Hilang Bukan Hilang Tapi Gulanya Membentuk Koloid Jadi Selama Dia Membentuk Koloid Tidak Masalah Dia Bisa Dikeluarkan Dari Kulin Tapi Kalau Dia Sudah Beragregulasi Itu Menjadi Masalah Nah Disini Ada Tanaman Yang Bisa Mempertahankan Keseimbangan Koloid Dan Mencegah Sejadinya Agregulasi Sehingga Disini Kadar Koloid Kalsium Oksalatnya Masih Digunakan Untuk Menghambat Atau Memperbaiki Gangguan Ginjal Disini Ada Alkaloid Namanya Trigonelin Ini Mampu Menekan Stres Oksidatif Tau Tadi Stres Oksidatif Itu Bisa Menyebabkan Gangguan Ginjal Satunya Batu Ginjal Dan Tanaman Ini Juga Menyebabkan Diuresis Kita Menyebabkan Konsentrasi Pembentuk Batu Ginjal Di Dalam Urin Ada Alhagi Sedalhagi Ini Juga Sedat Trinospora Crispa Ini Brotowali Brotowali Ini Juga Secara Praklinis Bisa Sebagai Antibakteri Satu Penyebab Gangguan Ginjal Itu Adanya Gangguan Bakteri Ada Estes Elykoli Klebsiella Dan Sebagainya Kemudian Ada Kombinasi Tiga Bahan Ada Petros Helinum Satipum Kemudian Ada Eruka Satipa Dan Ada Kurkuma Longa Ini Pada Masuk Ini Ada Rutin Kurkumin Dia Bisa Untuk Sebagai Antioxidan Juga Anti Inflamasi Kita Tahu Salah Satu Gangguan Batu Ginjal Itu Juga Dia Bisa Menyebabkan Terjadinya Inflamasi Kemudian Ada Vitania Somnifera Cecendet Ini Juga Bagian Akarnya Ini Bisa Digunakan Sebagai Nepro Protektif Dimana Dia Bisa Menurunkan Level Urea Dan Kretin Dalam Serum Artinya Kalau Disini Berarti Ada Perbaikan Kinedia Ginjal Kalau Perbaikan Kinedia Ginjal Berarti Ada Potensi Bahwa Dia Bisa Meregenerasi Sel Nefron Kemudian Disini Ada Konsip Atau Rambut Jagung Ini Kenapa Pada Masuk Di Sebentar Ada Konsip Dimana Konsip Ini Sudah Banyak Digunakan Di Beberapa Negara Ini Untuk Menghasilkan Apa Untuk Mengatasi Gangguan Ginjal Dimana Extra Ethanol Konsip Ini Atau Rambut Jagung Ini Mampu Melakukan Kristal Kalsium Oksalat Dan Juga Bisa Sebagai Antioxidan Dan Juga Bioresis Masuk Baru Kemudian Ada Air Valanta Tadi Ada Pernonia Sineria Pedalium Murex Kita Lihat Disini Dia Mencegah Terjadinya Toksistas Pada Nepron Pertama Senyawa Penginduksi Jadi Ini Bisa Sebagai Antidot Untuk Toksin Dan Juga Hati-hati Ada Obat-obatan Yang Dia Bisa Mempengaruhi Ginjal Menyebabkan Gangguan Ginjal Contoh Gentamicin Itu Bisa Menyebabkan Gangguan Ginjal Namun Dalam Kondisi Dosis Yang Teratur Dosis Yang Terkontrol Gangguannya Mungkin Ada Tapi Tidak Besar Sebagian Besar Metabolit Obat Itu Akan Dikeluarkan Muali Urin Makanya Kalau Anda Mengkonsumsi Obat Contoh Para Setamu Anda Konsumsi Tiba-tiba Urin Anda Berbau Obat Itu Metabolit Wajar Atau Ketika Anda Mengkonsumsi Tanaman Tanaman Atau Bahan-Bahan Yang Berwarna Maka Ada Sedikit Bahan Tersebut Dia Dikeluarkan Muali Urin Contoh Anda Konsumsi Buah Naga Buah Naga Itu Kalau Anda Konsumsi Maka Urin Kita Akan Berwarna Ungu Oleh Karena Itu Ada Beberapa Kondisi Dimana Seorang Yang Menderita Gangguan Ginjal Misalkan Itu Tidak Boleh Mengkonsumsi Atau Tidak Boleh Mengkonsumsi Bahan-Bahan Yang Berwarna Termasuk Boleh Ada Seperti Itu Air Palanta Ini Duga Bisa Memberikan Efek Neproprotektif Ini Dia Bisa Menghilangkan Penyebatan Pada Gromelurus Berarti Ini Adalah Gangguan Ginjal Akut Intrarenal Dan Juga Pada Bagian Peritubular Pada Pembulu Darah Serta Inflamasi Sel Dan Nekrosis Pada Sel Ginjal Jadi Menghambat Nekrosis Kemudian Juga Di Sini Ada Astragalus Ini Dia Bisa Memperbaiki Creatinine Clearance Meningkatkan Creatinine Clearance Dari 37,8 Menjadi 53,4 Artinya Disini Kinerja Ginjal Membaik Menurunkan Protein Orea Di Serum Atau Di Darah Artinya Kinerja Ginjal Membaik Berarti Ada Potensi Sebenarnya Gagal Ginjal Kronis Yang Sebelumnya Dipredisi Bahwa Nephron Itu Dia Irreversibel Rusakannya Nepropati Itu Dan Kemudian Juga Dia Perbaikan Kinerja Ginjal Ada Potensi Terjadinya Peremajaan Sel Nephron Ada Potensi Nephron Yang Rusak Menjadi Baik Kembali Sehingga Kenapa Salah Satu Parameter Bahwa Si tanaman Itu Bisa Digunakan Untuk Mengatasi Gangguan Ginjal Adalah Adanya Perbaikan Di Creatinine Clearance Kemudian Juga Protein Clearance Dan Juga Adanya Perbaikan Level Kadar Kreatinin Kadar Asam Orat Di Dalam Darah Baik Saya rasa Itu Materi Kita Terkait Dengan Bagaimana Tanaman Tanaman Yang Dipotensikan Bisa Digunakan Untuk Pitoterapi Pada Gangguan Ginjal Yang Tentunya Mungkin Banyak Tanaman Tanaman Lain Tapi Fokusnya Tadi Bukan Di Tanamannya Melainkan Di Mekanisme Aksinya Karena Kalau Sudah Berbicara Mekanisme Aksi Maka Akan Ada Beragam Tanaman Yang Memiliki Mekanisme Aksi Yang Mirip Ketika Ada Tanaman Mekanisme Aksi Yang Mirip Maka Dipotensikan Dia Bisa Digunakan Untuk Mengatasi Gangguan Tersebut Jadi Hati-hati Jangan Salah Menghapalkan Bukan Nama Tanamannya Yang Anda Pahami Tapi Mekanisme Aksinya Untuk Bisa Mekanisme Aksi Sekali lagi Anda Harus Lari Dulu Ke Belakang Masuk Dulu Ke Organ Masuk Ke Anfismannya Dari Anfismannya Baru Masuk Ke Partologinya Baru Kita Berbicara Kita Terapi Mohon maaf Kelebihan Dua Menit Saya rasa Ini Materi Yang Bisa Kita Bahas Untuk Minggu Depan Informasinya Saya Akan Umumkan Karena Minggu Depan Saya Juga Ditugaskan Ada Kegiatan Di Yogyakarta Apakah Nanti Kita Lakukan Secara Asinkronus Atau Secara Sinkronus Kalaupun Sinkronus Kemungkinan Kita Paksakan Bisa Sinkronus Tapi Melalui Media Zoom Untuk Nilai Sudah Saya Simpankan Di E-Kuliah Di Pagenya UTS Jadi Bisa Anda Periksa Di Situ Baik Itu yang Bisa Kita Bahas Untuk Minggu Ini Mari Kita Tutup Pemicapan Hamdal Bersama-sama Alhamdulillah Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak